Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Ca'amujim Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merah bahaya, malapetaka, bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya rabbal alamin Oke, disini ada sebuah rikasan daripada akal kawan sekalian Yaitu 5 perbedaan kuliah di UKM Dan juga Universitas Sriwijaya Indonesia Nah disini ada daripada channel Ikram Saputra guys Jadi jangan lupa di subscribe dan share video-videonya Kita tengok langsung video daripada Abang Ikram ini Let's go Kembali lagi ke Ikram Saputra Aduh, banyak kali video ini Oke Ikram Saputra All right Jadi kali ini aku ingin membahas tentang bagaimana perbedaan antara belajar di UKM dengan belajar di My Home University Yaitu Sriwijaya University Yaitu Sriwijaya University Unseri di Palembang Ok And the National University of Malaysia or UKM So let's get started from number one Pertama yang paling basic sekali perbedaannya yaitu Kalau di UKM Nah kan aku belajar di UKM itu kan ada yang aku masuk ke dalam kelas yang ada Malaysian student Ada juga yang dari international student Kayak dari Jerman Ada yang dari Afrika atau Arab-Arab gitu Nah ada juga yang aku masuk ke kelas itu yang mereka full Malaysian Dan aku sendiri yang Indonesian Nah yang mau aku bilang yaitu Kalau di sana di kelas itu UKM itu Di UKM most of all mereka menggunakan bahasa Inggris dari segi ngajarnya Oke Dari segi assignment, PR, tugas sampai ke examnya Final examnya itu mereka menggunakan bahasa Inggris Jadi kita harus nulis pakai bahasa Inggris Kalau misalnya ESEI kita harus ngarang pakai bahasa Inggris Kalau hitungan ya kita harus pakai bahasa Inggris Itu perbedaan yang pertama Sedangkan kalau di Unseri kan Orang Unseri pasti tahu sendiri kita menggunakan bahasa Indonesia Mau ujian, mau-mau-mau-mau jelasin Tapi ada beberapa pelajaran di Unseri yang menggunakan bahasa Inggris Cuma di materinya doang Kayak di selanjutnya doang yang bahasa Inggris Tapi tetap dosennya tetap menggunakan bahasa Indonesia Bahkan ada yang menggunakan bahasa Palembang guys Mantap kan Mantap Terus yang kedua adalah Nah kalau di UKM Mereka ini pakai bajunya bebas guys Kalau misalnya mau study ke dalam kelas Jadi mereka student-student yang di Malaysia Yang study di UKM itu mereka boleh pakai baju apa saja ke dalam kelas Mereka gunakan baju kaos kayak gini Ada yang gunakan kayak celana tidur gitu Kayak bangun tidur gitu Mereka tinggal pakai sendal bawa pakai body bag langsung masuk kelas kayak gitu Ada guys Ada yang pakai topi Mereka boleh pakai topi disitu Nah sedangkan kalau di Munseri atau Syriwa University Kan kita tahu kalau Karena punya peraturan bahwa Kalau misalnya masuk dalam kelas itu Belajar tuh harus pakai baju yang berkerah Walaupun ada beberapa siswa yang masih pakai kaos atau pakai Oke Atau yang perempuannya cuma ditutup hijab Jadi gak kelihatan kerahnya Tapi memang peraturannya harus pakai kerah Dan juga harus celana panjang kan Dan juga pakai topi dalam kelas itu Kalau di Munseri itu kayak gak sopan gitu Itu sih bedanya yang kedua Terus yang ketiga adalah Kalau di University Kebangsaan Malaysia Mereka itu gak ada yang namanya semester pendek Kayak kita tuh gagal dalam satu pelajaran Terus kita mulang gitu kan Jadi kita pengen ambil mata kuliah atas gitu kan Jadi kayak lebih cepat UKM ini Kalau misalnya kita gagal atau fail dalam satu mata kuliah Kita harus benar-benar repeat di tahun depan Mereka sih kayak repeat Dan kita harus mulang di tahun depan Dan juga sistem penilaian mereka ini Kayak lebih strict gitu guys Walaupun kita ngerjain assignment Kita ngerjain tugas di kumpul semuanya Kita kayak ngerjain group assignment juga Tapi di akhir atau di final exam Kayak kita tuh gagal bener-bener gak tau jawaban Dan kita kayak nol Kita langsung dapet I guys Jadi kita kayak Ya you have to repeat in next year gitu Jadi kayak Ketat sekali gitu kan Kalau di Munseri itu Walaupun kita kayak di exam tuh kayak dapet nol Tapi dosen-dosen disitu kayak mikir Wah anak ini kan udah ngerjain assignment Udah mau kulit tugas-tugas besar Juga udah ngerjain Berbesarin assignment lain sebagainya At least dapet C atau B gitu kan Walaupun kita bisa ulang lagi gitu Oke Di semester pendek Terus juga kalau di UKM ini Walaupun udah repeat Untuk dapet nilai A itu A Itu susah banget guys Gak kayak di Munseri Kalau di Munseri misalnya kita Semester pendek aja nih misalnya Kita misalnya di Waktu di normal semesternya kita dapet C Terus kita di semester pendeknya Kayak kita ulang bentar aja gitu Dan kesempatan untuk dapet nilai A itu Besar banget Oke Lanjut yang keempat Lebih enak ya kuliahnya gitu kan Mereka ada jenjang Dimana kita harus break atau istirahat Ketika belajar Maksudnya gini Misalnya Dalam 2 SKS Misalnya nih pelajaran Dynamics misalnya Ada dari jam 9 Sampai jam 11 Oke Itu kan kalau di Munseri kan Memang bener strik belajar Terus kan strik belajar dari jam 9 Sampai jam 11 Gak berhenti gitu Nah kalau di UKM Misalnya dari jam 9 Tau-tau udah jam 10 nih Kayak dosenya langsung Kalian mau break gak? Oh boleh-boleh Oke dikasih break 5 menit ya Atau 10 menit Jadi mahasiswa disitu tuh bisa kayak Jajar dulu Kebawah Ke kantin Atau beli kue Atau cek HP-nya Cek mantannya Dan sebagainya Nah terus balik lagi Belajar lagi Nah kalau di Munseri tuh Enggak guys Karena Belajarnya tuh kayak Kalau misalnya Waktunya tuh dia yang 9 Sampai jam 11 Jadi kita belajar terus gitu Gak ada istirahat-istirahat lagi Istirahat ya Antara mata kuliah Dan mata kuliah lain Atau kami disini Maksudnya gap gitu Ada jenjang 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 untuk ke Gak tahu Biasa selanjutnya Oke Terus selanjutnya Yang kelima Nah kayak sebenarnya Sebenarnya gak terlalu pelik Atau gak terlalu signifikan Si perbedaan Yang kelima ini Di UKM Mereka pembagian tugas Atau homework Yang kedua namanya Assignment Dan yang kedua adalah Tutorial Nah kalau assignment Itu mereka wajib Nge-upload Tugasnya ke media I mean like Harus online gitu Harus kalian Kita tuh Mengerjain tugas di laptop Dan kita upload ke Salah satu website UKM Yaitu folio.ukm.com Eh bener ya Nah itu Terus kalau tutorial Itu kayak Hard copy-nya Kita tulis tangan Ada tugas Kita harus Misalnya hitungan gitu Jadi harus mengerjain Step-stepnya Kayak nunjukin tulisan Bagus atau apa Kayak kerapiannya Dimilai Jadi kita Tulis tangan Itu namanya tutorial Kalau di unsri Itu rata-rata Kebanyakan Kayak tulis tangan Jadi kayak tulis besar Apapun itu PR Dan assignment Semuanya itu Dikumpulkan dalam hard copy Sebenarnya ada sih Di unsri itu Yang kayak Upload ke e-learning For example Like that Tapi Aku nyimpulin Kalau di UKM ini Rata-rata Kebanyakan Pake Matu Di upload ke Like video Atau ke media Online gitu Tapi kalau di unsri Itu rata-rata Tugasnya di hard copy Atau dikumpulin langsung Ke lecture-nya Kayak gitu Terus perbedaan Yang terakhir Ini tambahan Yang mungkin Memang kalian yang udah Tengok di Setelah-setelah juga Kalau di UKM Aku tuh pertama kali Di engineering ini Nulis koma Itu pake Titik Memang sebenarnya Dimana-mana Kalau di TV Dan semuanya kan Kayak 5,3 Itu kan kita Lihatnya 5.2 Eh 5.3 Or 5.4 Point itu kan Titik gitu kan Nah aku kalau disini Jadi Kebawa Di unsri gitu Karena aku Misalnya nulis jawaban 5,333 Aku tulisnya 5,333 Which is That's wrong gitu Jadi kayak Harusnya 5,333 Oke Kalau aku lihat sih Memang harusnya 5,333 Kita tulis di Iya sih Harusnya gitu Tapi Ya itu sih perbedaannya Karena kalau di unsri Jawab pertanyaan Apapun Misalnya hitungan Ya aku kalau nulis koma Ya koma gitu Kalau koma itu Disini Menyatakan Ribuan Misalnya seribu Jadi kita tulisnya Satu koma Nol 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 Nah Itulah 5 perbedaan besar Belajar Di Universitas Sriwijaya Oke Civil Engineering Ya Harus Dikutipin Mungkin Perbedaan lain Nanti akan Kupikirkan Dan akan Aku Ceritakan Sharing Di Youtube Lebih Dalamnya Thank you So much For watching This video I hope you like it Jangan lupa Kalian harus Selalu Bahagia Belajar Terus Dan Sharing Semua Pengetahuan Kamu Ke Semua Orang Yang Kamu Sayang Oke Jangan lupa Bahagia Bye Thank you Alright guys Itulah tadi 5 perbedaan Kuliah Di UKM Malaysia Dan Universitas Sriwijaya Di Indonesia So Bagaimana Menurut Teman-teman Sekalian Daripada Malaysia Apakah Tertarik Untuk Belajar Di Indonesia Atau Orang Indonesia Sendiri Apakah Tertarik Untuk Belajar Di Malaysia Macam Tuh Karena Memang Ada Plus Minus Tapi Rata-rata Semuanya Adalah Dalam Jangkauan Pendidikan Ya Intinya Buliah Itu Kan Belajar Seperti Itu Dan Kalau Di Indonesia Yang Saya Tangkap Tadi Yang Paling Enak Itu Kalau Di Malaysia Agak Ketat Untuk Penilaian Kalau Kita Dapat Kita Kita Kulang Tahun Depan Tapi Kalau Indonesia Bisa Ada Short Semester Itu Sehingga Ketika Nilainya C Terus Di Short Semester Itu Kita Boleh Brilliant Lagi Otak Kita Lebih Canggih Lagi Maka Kita Bisa Dapat A Gitu Keren Banget Oke Kita Tengok Komentar Komentar Daripada Netizen Di Bawah Video Ini Dan Kita Lihat Disini Aduh Kenapa Bahasa Inggris Semua A little bit Correct And Actually UKM Berasakan Fully Bahasa Melayu Sebab UKM Salah Satu National University Yang Memertabatkan Bahasa Melayu Yang Guna Bahasa Inggris Itu Ada Tapi Not All Faculty Conduct In English Mungkin Fakultas Masnya Ini Bahasa Inggris Mungkin Yang Pakai Bahasa Inggris Terus Gitu Kan Tapi Kalau Di UKM Itu Kata Mbak Nya Ini Ya Kan Akuali Itu Pakai Bahasa Melayu Guys Oke Fakultas Sosial Dan Kemanusiaan Dan Beberapa Lain Fully Product In Malay Oh Iya Betul Mungkin Masnya Ini Fakultas Fakulti Fakulti Sosial Dan Kemanusiaan Dan Beberapa Fakultas Itu Produknya Di Malaysia Guys I'm Student Of Education Oke Banyak Sekali Bahasa Inggris Saya Tidak Ngerti Ini Kayaknya Harus Belajar Bahasa Inggris Dulu Pembelajaran Di UKM Ini Susah Untuk Dapat A Karena Dia Merupakan University Yang Melahirkan Pelajar Terbaik Dan UKM Merupakan Universitas Ketiga Terbaik Di Malaysia So Ya Mungkin Itu Seja Video Kali Ini Gimana Menurut Teman Tentang Perbedaan Ini Dan Sebenarnya Bukan Dititik Beratkan Kepada Perbedaannya Tapi Untuk Sharing Saja Kepada Kita Bahasanya Universitas Di Indonesia Seperti Ini Dan Universitas Di Malaysia Seperti Ini So Itu Membuat Kita Ngerti Pengalaman Kita Oke Terima Saya Pemin Untuk Diri Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh